Jadi Presiden G20 cukup membuktikan Presiden Jokowi diakui dunia Ditulis oleh Mr. Naibaho dari Siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia didampung jadi Presiden G20 Sungguh perjalanan sejarah kadang-kadang menempatkan sebuah bangsa di posisi penting dan kunci Bahkan ketika bangsa ini tidak menyadarinya, itulah yang dialami Indonesia dibawa Presiden Jokowi Dodo Tanpa disadari banyak kalangan di dalam negeri, Indonesia seolah-olah disuguhi peluang apik Untuk berperan besar dalam percaturan global Olog-olog, hinaan dan semua cibiran serta tuduhan miring terhadap dirinya Ditepis dan ditampik keras oleh Presiden Jokowi Dodo Lewat kerja keras dan kebijakan-kebijakan brilian Yang hanya membuat para penghujian dan pemboncinya akhirnya gigi jari Karena tidak mampu mempengaruhi dirinya Beliau santai saja dan selalu berkata Sudah terbiasa merimah hinaan dan tuduhan kalah kita Para rakyat dan pejabat lain yang merasa miris Dan melakukan tindakan yang sebenarnya benar Namun kembali dianggap lebihan Presiden Jokowi akan berkunjung ke Roma Menghadiri penutupan konferensi tingkat tinggi TKTTG20 di bukota Italia itu Pada 30-31 Oktober 2021 nanti Kunjungan Presiden Jokowi adalah untuk menerima tongkat estafet Presidensi G20 Yang tahun ini dipegang Italia Ini adalah momen yang krusial dan spesial bukan? Di tengah pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih Serta ekonomi yang baru pelan-pelan bangkit Indonesia mendapat kepercayaan dari negara-negara Dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia Untuk memegang Presidensi G20 G20 beranggotakan antara lain Amerika Sergat, China, Rusia, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, India, Jepang, dan Uni Eropa G20 adalah forum ekonomi global yang awalnya dipentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi 1997 hingga 1998 G20 beranggotakan 20 negara Yaitu 19 negara utama penggerak ekonomi dunia Termasuk Indonesia Ditambah perwakilan Uni Eropa yang memiliki produk domestik bruto atau PDP terbesar di dunia G20 berkontribusi 85% dari PDP dunia 75% pendengangan internasional Dan 80% investasi global Populasi anggota G20 mencakup 2 per 3 dari penduduk dunia Maka setiap langkah yang diambil G20 punya artis strategis Kehadiran Indonesia di dalam G20 sering dipandang sebagai mewakili aspirasi dan pandangan negara-negara berkembang Mulai 1 Desember 2021 hingga 31 November 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah Presidensi G20 Rencananya akan ada 150 pertemuan selama periode tersebut Mulai dari pertemuan Working Group Tingkas Syarfa, Dainans, serta Deputi Ujungnya adalah KTTG20 yang akan dihadir oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintah Jumlah delegasi berbagai pertemuan itu sekitar 500-5.800 orang Dan ini adalah event sepanjang tahun Ada beberapa manfaat besar yang akan diperoleh Indonesia sebagai tuan rumah KTTG20 Mulai dari segi ekonomi, pembangunan sosial, maupun manfaat dari segi politik Pertama, KTTG20 akan meningkatkan konsumsi domestik yang diperkenalkan mencapai 1,7 juta rupiah Ada penambahan PDB sebesar 7,47 juta rupiah Dan keterlibatan tenaga kerja sekitar 33 ribu dari berbagai sektor Ajang G20 juga menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan dari beberapa kebijakan pemerintah Republik Indonesia Diharapkan ini juga akan mendorong rasa percaya diri para investor global Untuk percepatan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling mengotokan Menjadi tuan rumah, KTTG20 juga punya arti politis yang besar dan strategis Disamping merupakan apresiasi dunia terhadap Indonesia Ini juga sebentuk pengakuan bahwa Indonesia dianggap mampu Untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global Kebijakan pemulihan yang dimaksud terutama adalah ekonomi global Pasca pandemi COVID-19 Tema presidensi G20 di bawah Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger Yang artinya pulih bersama dan pulih lebih kuat Selain membahasal pemulihan ekonomi negara anggota di tengah pandemi Pertemuan G20 tahun depan juga akan membahas soal perubahan iklim Global taxation principle hingga inklusi kewangan Pengamat kebijakan luar negeri Noto Suneto menyatakan Meskipun G20 dianggap berhasil mengatasi dampak krisis ekonomi global 2008 Ternyata G20 tidak cukup kompak dalam mengatasi pandemi COVID-19 Krisis yang ditimbulkan COVID-19 memang bersifat lebih kompleks, lebih parah dan multi aspek Tentangan-tantangan yang muncul akibat pandemi COVID-19 Mengungkapkan realitas di dalam G20 di mana terdapat kesenjangan kekuatan dan aspirasi di antara anggota-anggotanya Hal ini menghasilkan langkah dan kebijakan G20 yang kurang-kurang Lambat dan kurang efektif dalam mengatasi berbagai dampak COVID-19 Tentangan berat bagi Indonesia sebagai tuan rumah adalah bagaimana mengatur Amerika Serikat dan China Tujuannya agar persaingan pengaruh antara dua negara adidaya ini Tidak berdampak negatif terhadap agenda-agenda G20 Dan saya yakin Presiden Jokowi akan mampu mengatur hubungan Amerika Serikat dan China Dalam perekonomian global Dan bisa dibayangkan bukan bagaimana Amerika Serikat dan China akan tuduh pada Presiden Jokowi? Amazing! Pujian fantastis pun diberikan oleh seorang penyanyi legendaris Iwan Fales Yang lewat lagu-lagunya sangat mengkritisi pemerintah Namun kali ini penyanyi bernama asli Virgia Wan Listanto memuji Presiden Jokowi Wah ini baru berita Jangan-jangan habis ini Jokowi jadi Presiden Dunia Tulis Iwan Fales dikutip seputar tangsel.com Dari akun Twitter at Iwan Fales Jumat 17 September 2021 Jika Iwan Fales memuji Lantas apa yang akan dikatakan oleh trajekias Yang ketul mengomentari pemerintah Jokowi Apakah ini dianggap mereka prestasi? Atau bisanya hanya nyinyir? Si bungsunya sudah bilang jangan ada mangkrak Akhirnya senjata bagian tuan Anak durhaka lantas SP bilang apa? Perlu disimak kura-kura Komentari kapal perang Cina di Natuna Empat lizon seolah nyindir Prabowo Deni Sregar angkat bicara Dikutip dari berbagai sumber Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Laut Natuna Utara seringkali memanas akibat persoalan klaim perbatasan wilayah laut Yang terbaru adalah 6 kapal perang Cina terlihat kuara wiri di laut Natuna Utara Kepulauan Riau Pihak TNI menyebut sudah ada 4 kapal milik TNI Angkatan Laut yang bersiaga di lokasi tersebut Informasi ini datang dari ketua aliansi nelayan Natuna, Henry Yang menunjukkan sejumlah video yang diambil oleh nelayan Yang memperlihatkan ada 6 kapal perang asal Cina yang berada di perairan zona ekonomi eksklusif Atau ZEE Indonesia Karena keberadaan kapal perang tersebut sejumlah nelayan di sana Merasa ketakutan Kejadian ini adalah yang kesekian kalinya Fadli Zon ikut berbicara terkait kapal perang tersebut Dia menyayangkan sikap pemerintah yang seolah takluk kepada Cina Sehingga mengajukan kejadian tersebut Padahal sudah jelas mereka itu masuk ke dalam wilayah perairan ZEE Indonesia Tapi kenapa pemerintah seolah takluk Dan terus memasukkan TKA Cina ke dalam negeri dengan laluasa? Kata Fadli Cina punya maksud jahat di Laut Cina Selatan Yaitu mengambil wilayah kedalatan Republik Indonesia Klaim Nine-Dash Line Yang tidak berdasar menunjukkan etika tidak baik Katanya Hahaha Fadli Zon Oh Fadli Zon Dia kritik pemerintah tapi malah disemprot oleh netizen Kalau mau merepet silahkan lakukan itu kepada Prabowo Fadli Zon disindir diam-diam Sedang mengkritik Prabowo Atau pura-pura tidak tahu siapa menteri pertahanan saat ini? Hehehe Tanya dong pada Prabowo Ngapain aja selama ini Kenapa seringkali diam? Di media lain Saya baca kalau ketua harian Green Red Sufmi Deskohamat menjawab pertanyaan ini Dia menyebut Prabowo menjawab ancaman kapal perang Cina di Laut Natuna Dengan membawa pulang teknologi kapal perang canggih Jenis frigate tipe Arrowhead 140 Yang merupakan kerja sama pemerintah Indonesia dengan Inggris Kata dia kapal ini adalah kapal tercanggih dari kapal perang yang ada Frigate adalah kapal perang ringan Dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini Arrowhead 140 dipersenjatai dengan rudal-rudal anti pesawat Juga torpedo anti kapal selam Yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut Deskoh mengatakan kerja sama ini akan menciptakan ratusan kapal frigate Dia yakin adanya kapal itu akan membuat Cina takut berkeliaran di Indonesia Yakinlah angkatan laut Cina akan gemetar melihat frigate tipe Arrowhead 140 berpatroli di lautan Indonesia Dan akan berpikir dua kali untuk wira-wiri di lautan Natuna lagi Kata Deskoh Kenapa jadi Deskoh yang ngomong mobilnya Prabowo? Pada Desember juga terjadi hal serupa Terjadi pelanggaran atas ZEE Indonesia di perairan utara Natuna Pada Desember 2015 Kejadian ini bermula saat kapal penjaga pantai atau Coast Guard pemerintah Cina Muncul di perbatasan perairan Kemudian konflik yang memanas Prabowo sebagai Minhan juga tidak terlihat gerakannya dalam mengatasi konflik ini Kalau tidak salah Prabowo ingin masalah ini diselesaikan baik-baik Intinya publik merasa Prabowo kurang berani Gentar dan terkesan tidak berbuat banyak Hingga akhirnya Jokowi yang turun tangan Pada awal tahun 2020 Jokowi kena Natuna sebagai pesan tegas agar jangan main-main dengan kedualatan dan wilayah perairan Indonesia Sejak itu tidak ada lagi kapal Cina di wilayah itu Kalian pasti ingat dengan foto Jokowi berdiri di atas kapal perang dengan pose yang gagah Sebelumnya juga di tahun 2016 terjadi hal yang sama Pada tahun 2016 Jokowi menggelar rapat kabinet terbetas di atas KRI Imam Bojol 383 di perairan Natuna Utara Kala itu rata sedipilat Jokowi beberapa saat setelah TNI Angkatan Laut Menyergap kapal Cina di perairan Natuna pada Juni 2016 Buat Fat Lizon jadilah gentleman Kalau mau kritik silahkan kritik kemenhan Bukankah dia yang harusnya berwenang dalam masalah ini? Kenapa terlalu normatif dengan menyebut pemerintah? Apakah takut menyinggul menhan langsung karena takut disemprot atau gimana? Kritik kok salah alamat Nyinyir terus tapi sering melenceng dan tidak tepat sasaran Ingat tuh tahun 2020 Jokowi kena tuna Masalah beres Tantang menhan dong Bagaimana menurut anda? Sementara itu dikutip dari wartaekonomi.co.id Semu Cina berniat jahat Deni Senggol Prabowo Halo pak ditanyain Fat Lizon nih Jewer aja pak Pegiat media sosial Dini Seregar melontarkan ledekan kepada gota DPR Fraksi Gerindra Fat Lizon terkait cuitannya Diketahui Fat Lizon memperingatkan pemerintah terkait meningkatnya Aktivitas kapal perang Cina di Laut Natuna Utara Bahkan Fat Lizon menyebut Cina mempunyai maksud jahat di Laut Natuna Utara Yang disahkan mencaplok kedaulatan Republik Indonesia khususnya di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Cina punya maksud jahat di Laut Cina Selatan yaitu mengambil wilayah kedaulatan Republik Indonesia ZEE Cuit Fat Lizon Karena itu Deni Seregar pun menyinggol Menteri Pertahanan yang juga ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto Deni dengan tegas meminta Prabowo untuk memberikan penjelasan soal kapal perang Cina di Laut Natuna Utara kepada Fat Lizon Pak Ed Prabowo, hello? Ini ditanyain, maed Fat Lizon Cuitnya dalam akun Twitternya dilihat pada Senin 20 September 2021 Sambungnya yang meminta Prabowo untuk memberikan pelajaran kepada Fat Lizon untuk tidak bicara sembarangan Jewer aja pak, hidungnya, tugasnya Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit, sampai jumpa